Intro So so, halo sabar, kita mulai lagi sama aku Anissa Desaila Dan sekarang kita melanjut lagi main The Sim 4 Vampires Bersama keluarginya Teteh Ella Yang mana ini generasi vampir yang tak lekang dimakan waktu dan jamannya sabar Jadi di episode kali ini kita coba memenuhi aspirasi mereka dimulai dari Teteh Ella dulu ya sabar ya Ini sengaja aku pause karena kalau aku play itu tuh agak bikin pusing Misalnya banyak banget ya yang mesti kita kerjain setelah sekian lama kita gak kerja Kita quit job dulu, kita fokus ke Teteh Ella dulu sebentar ya sabar ya Oh sekarang Winterfest, saya baru nyadar ya Teteh Ella kan berhenti kerja demi memenuhi aspirasinya yaitu to join the criminal career Teteh Ella mungkin akan punya masa depan yang lebih cerah ya sabarnya I'm sorry, Teteh Ella gak jadi detektif lagi Yes, atau agen rahasia SEB Alias KFBI Kebalik ya, kenapa SEB? Dodot banget sih Dudul banget sih, harusnya SBI Ya, apalah itulah sabar Oke, badan intelijen khusus untuk anggota The SIM ya Badan intelijen khusus The SIM Badan intelijen khusus untuk SIMers Ah, apalah itu Kita akan gabung criminal career Lah, itu tandanya berarti kerjaannya sama kayak si Vig Digo dong Ya gak sih? Have a declared enemy Ini mereka kayaknya, oh gak beda ya Kupikir sama kan Reach level 4 of the criminal get into 5 Vig Aduh, reputasinya udah kayak gini banget Bagaimana ini Sabel? Kayak kita harus mencari aspirasi lain gak sih? Kok aku mendadak kayak Nanti Teteh Ella akan bertransformasi Jadi vampir yang super duper jahat banget Makanya Teteh Ella kita suruh untuk Mengumpulkan energi ya Sabel Oh, kita bisa influence emotion Wow, saya baru tahu dong Sabel kemana saja Hello Wah, oke Ngapain tadi itu? Dark meditation gak usah ya Udah terserah Teteh Ella Terus kita kemudian ke Om Barnabas dulu Mau ngapain Om? Oh, lagi dibacain sama bapaknya Uculs banget ya Om, aspirasinya ingin apa sih? Oh, dia ingin punya anak ya Tapi gimana? Kita gak bisa bacain cerita dong Ya, celebrity loss How come Kita suruh si Om Barnabas Ngelanjutin bikin Buku novelnya Ya, enggak Kita bikin playful book Why not? Kita lihat Om Digos Sedang ngasih si Jasmine Kita lihat Teteh GZ Dia ingin ngumpulin duit Sebanyak mungkin Jadi kita harus cari kerjaan lain ya Kita suruh dia Kita gak bisa ini ya Oh, gak bisa Nanti baru bisanya jam 8 pagi Yaudah, kalau kayak gitu Kita harus cari alternatif lain Saber, supaya Teteh Ella Eh, Teteh Ella Tante GZ Bisa punya kerjaan ya Ini ajalah judulnya ya The Great Pickles Capers Nah, itu Kita lihat kali Kali pakabar Kali kok botak sih Kalau nembus tangga ya Dia lagi lihat apa sih Saber Maintain fokus Oh, dia disuruh fokus tuh Oke, kita suruh dia fokus Teteh Ella I need you Coba kesini dong Teteh Ella Saya butuh Kayaknya Teteh Ella bisa kesini deh Gak bisa ya Eh, why Kita gak ada sim itu ya Adakah yang punya sim tropi Ini apa nih? Fokus nih Eh, karakter konsep sih Om Barnabas punya ini gak sih? Lukisan yang bikin fokus gitu Ini apa? Ini Flirty ya Oh, gak ada Eh, Saber Why Kita ada Meja gak sih? Catur, catur Meja catur mana ya? Kayak waktu itu aku naruh disini Tapi kenapa gak ada ya Today Today sekarang kali ya Kita beliin meja catur Untuk kali Supaya bikin fokus Oh, nge-program aja kali Gak usah lah Udah lah, biar cepet ya Sabernya kita ponder moves Kita taruh di Kita taruh disini Ini di pojokan sini ya Yang untuk di dalam ruangan yang mana nih? Yang ini Ini lah, biar kelihatan antik-antik gitu kan ya Nah, gini Kita taruh tempat duduk Tempat duduknya harusnya agak gimana gitu ya Masa ini sih? Kayak mau Kayak dimana ini aja nih Jangan Yang mana dong? I am Bingung Udah ini aja Tidak ada pilihan lain ya Kali sini dong Ponder moves dulu Nunggu sampai kamu ini Fokus Lihat om Barnabas Om Barnabas mesti ngapain? Oh, dia mesti cari ini ya Siapa? Coba kita harus bikin klub Klubnya Pecinta Barnabas gitu ya Untuk mencari mangsa Yes Yang ini Ini invite only Requirement-nya mesti Young adult dan adult Tara Klub aktivitasnya ngapain samber? Mischief and mayhem Use vampire powers Udah gitu doang Oke, kita akan Nancy Nancy dia vampir bukan ya Aku lupa dong Masukin aja lah semua ya Wow Wow Semua Cemen-cemen dimasukin Dalam satu grup ya Betapa odong sekali Ini Elsa Kayaknya Suka banget sama Jasmine ya Saber ya Dia suka banget Nggak susi Jasmine Ini mau ngapain dia? Aku mau ganti pampers Tuh Ya udah Kalau oke gitu Diganti dong pampersnya Habis itu Teach to talk ya Oh Elsa Oh Elsa Ini audisi Ya udah teach to talk dulu Baru nanti audisi Oke Kita lihat Digo Digo mesti Ngerjain tetangga nih Dan harus punya boneka Voodoo Dari mana kita punya boneka Voodoo? Hmm Eh kamu tidur disini Tosikiden Eh kita order online Kali aja ada boneka Voodoo Oh Ada dong Let's see Yes Siapa musuhnya Digo? Aku nggak tau ya Saber Siapa musuhnya Digo? Tante Ella Kita akan suruh dia untuk Tidur dulu deh Dan Tante Jizi Masih Tante Jizi? Kita suruh Tante Jizi Untuk cook grand meal Karena nggak ada yang masak juga kan Nah kita bikin Ham dinner Kayaknya enak Om Barnabas Dia lagi playful Kita suruh dia untuk Membuat lukisan Kali aja dapet masterpiece Who know Bagaimana dengan kamu? Sudahkah? Dia udah loh Tapi ketutupan inspire loh Mestinya ini dong di depannya Cepat pergi Inspire Mood Buff Ya Oke Oh finally Let's go Nah Disuruh maintain main game Mana main game? Main game Sims forever Yes Oke Kita lanjut lagi Pulang ya Kaden Bye Kaden Elsa mau kemana? Kamu audisi ya Bye bye Ya dia turun dong Celebritynya Lost point dong Sedibet nggak sih? Kasian ya Dia harus lebih terkenal lagi Pakai kita Wow Barnabas sudah menyelesaikan novelnya Begitu cepat sekali ya Dia jago banget Saber Kita sell to Publish Ada banyak banget yang mesti di ini ya Di publish Saber Terus kita juga Ini per Ini per hari ya Jual ke Penerbitnya per hari apa per minggu sih? Aku lupa lagi dong Bisa kan ya? Bisa lagi dong Kita cek winter gift Winter fast gift Wah Kok aku bilang Om Barnabas Ini Fernando Jose ya? Oh my gosh Langsung dapat bintang dong Kita yang mana ya? Yang ini Networking apa noticeable? Networking aja kali ya Oke Sudah kan? Yaudah Kalau kayak gitu Maaf ya Om Fernando Jose Tadi Diri aku bilang Om Barnabas Saya keinget Om Barnabas Mulu dong Kita bacain buku Itu toddler Rex Trick Ya bacain itu Telepon dari siapa? Oh Hey Masih inget toh Siapa itu namanya? Aku lupa lagi Bukan gay dan mikah Mikah Ya ampun Nampai lupa ya Tolong Digo Kamu Musuh kamu siapa sih? Mari kita lihat Teteh Ella ya Jangan sama Teteh Ella lah Kita nge Binding ke siapa nih? Boneka Voodoo nih Kita mesti binding ke Cuma Barnabas sama Teteh Ella doang Masa Teteh Ella disantet sama Digo ya? Maafkan Teteh Ella Tapi Digo ini bukan Maksud ya? Oh no Disantet Teteh Ella Oh no Sorry Aduh ini Jasmine nakal beth sih diacak-acak ya Kita lihat si Digo Eh boneka Voodoo nya mana dia? Oh ini dia Oke Kita bind Udah kan ya ke Ella Kita gak bisa nge-bind ke Ella gitu apa gimana? Mana? Oke Bisa Oh tertawa jahat dia Saber Bahagia banget ya Sudah kan? Finally Kita coba Do Voodoo Dengan kita Kitik-kitik Aku pengen liat reaksinya Teteh Ella gimana Oh no Voodoo Ya ampun So sorry Teteh Ella But Digo have to Abis itu Kita Sock Dibasahin dong Jat banget Oh ya ampun Kasian banget sih Oke kita coba lagi ya Sampirnya kita pok Oh no Aku pikir poknya pake jari Taunya pake apa Coba Pake paku Jahat banget Parah Kasian banget Dia merasakan sahi kita yang luar biasa I'm so sorry Teteh Ella I'm so sorry Teteh Ella Kita jangan yang kayak gitu-gitu deh Udah kita Tikal aja ya Tikal Terus Abis itu nanti kita Sock yang gampang-gampang aja Satu lagi Oke Kita Sock aja Alright Mbak maaf Anaknya mana ya Ini Jasmine mana Jasmine tadi Oh ya lagi dibacain cerita ya Seneng gak dibacain cerita sama Om Fernando Jose Belum satu jam ya Harusnya to a child Bukan ke toddler Gak bisa lah Hello Oh kita punya pembantu tau Aku baru nyadar Yaudah Om Fernando Jose Mendingan tulis buku lagi Ya kan Kita akan tulis Motivational book Dan Jasmine akan aku suruh tidur ya Soalnya dari tadi dia belum tidur Sabir Jadi kita suruh tidur Digo udah perform kan Are you happy now? Sure Kita liat kerjaannya Mesti ngapain Mesti naikin mischief Skill Kita mendingan beli buku aja deh Supaya dia reputasinya gak buruk ya Sabir ya Let's go Per cash book Please Nah kita akan beli yang skill Dia itu level 6 Berarti Mesti yang level Berapa mischiefnya? Antarnya level 2 sama level 3 Kita beli dua-duanya Why not? Dan kita suruh dia baca Belum Why? Belum dimasukin dong I am forget ya Yang mana? Ini yang volume 3 Yang volume 2 nya mana? Nah ini covernya kayak Cover Batman ya Oke Mirror Mirror Alright Biarkan dia membaca Tante Gizi udah masak ya? Oh tante lagi beres-beres ya Rejin bertsaber Tolong dong tante ini juga di clean up ya Padahal kan ada pembantu Ngapain diberesin? Eh dia udah belum sih bikinnya? Kan tadi aku suruh bikin cook grand meal Udah belum? Bikin ham and dinner Kayaknya belum sih feeling saya Oh my gosh For the first time Aku punya the sim dengan Kegagalan audisi Elsa I'm so sorry Oh ya ampun Oke kita cari lagi ya Elsa ya Sabar Udah belum kamu Ih kenapa sih saya teh ya Udah Reach level 3 of the tech guru Make a video game Or an application Kita bikinnya nanti ya Oke kita fokusin dulu ke si Elsa Karena diriku merasa bersalah Harusnya Elsa tuh lolos audisi Sebagai artis ya Hmm Kita main apa ya sabir ya Ini apa? Comedy level 3 Handiness Apa ya? Aku bingung Komedi deh Ini aja lah yuk Oke Kita harus naikin komedinya Komedinya udah level 3 dong Yaudah Harusnya kan bisa ya Semoga bisa Yaudah untuk menghilangkan kesedihan Silahkan kamu tidur Dan om Barnabas tolong Keluar dulu ya om ya Jangan ganggu Kasian soalnya Keponakannya ya Nah kita akan kunci Supaya Si Elsa di dalam kamar Sendirian aja Allow access No Lock door for everyone But Elsa Karena Elsa lagi pengen Menyendiri seperti color Om Barnabas udah bikin lukisan Belum? Udah dapet apa nih Kita Excellent Let's go sell to collector Kita jual Supaya makin Bumbaya Bikin confident painting Dia masih satu ya Sama kayak si Om Fernando Jose Tante Jizi Sedang apa Tante Kasian banget sih Aku sumpah Kita supaya ini Gimana ya Hey what's up Fernando I noticed Your name has been all The bus Let Tristan Ngapain Tristan Oke aku pengen Membersihkan reputasi dia Berarti Kita harus Berbuat baik ya Sabernya Tapi gak tau Udah bisa atau enggak Si Tante Ella Aku tadi bernanya Ella Apa Elsa sih I'm so sorry Kalau kebolak-balik Namanya Oh no Mischief interaction Komplit Udah ya 4 jam lagi Kerja Jadi biarin aja Dia bahagia Seneng-seneng Kita lihat Kali Kali habis ini Harus disuruh bikin Aplikasi loh Bisa gak kamu Ini aku udah dekor Kan ya Nice Paintingnya Aku suka banget ya Chance banget Paintingnya Udah selesai main game Game Udah puas dong ya Tentunya Kita kan suruh dia Untuk Pembantunya mahal banget ya Segitu dong 110 dong Kita suruh dia bikin Game atau Continue side job Bikin mode game Coba deh continue side Side job dulu Kita lanjutin Nih Si om Fernando Jose Tumpen cepat banget ya Kayaknya dibikin buku Biasanya dia agak lama gitu loh Om Digo udah belum bacanya Yes Naikin dong Akhirnya What Cepet banget Sumpah Kok dia cepet banget sih Eh Vladislaus Ngapain No Thank you Bye Seriusan Dia cepet banget loh Nulisnya loh Saber Kita bikin satu lagi Bukunya ya Mumpung dia lagi Semangat dong Gak apa-apa Judulnya kayak gitu aja Ikutin yang ada Jizi Tristan kesini ngapain Cie Deketin Elsa Maaf ya Deketin Elsa Deketin Ella ya Aduh maaf ya Ella sekarang sudah cinta sama Fernando Jadi tolong jangan diganggu Nah ini ada makanan Kita akan taruh disini Supaya kita bisa makan bareng-bareng dong Nah Tante tolong disetting dulu ya Party setting Warna burgundy Why not Oke Mari kita makan bareng-bareng Ya kan untuk merayakan Winterfest Winter Winter Winterfest Eh tadi kemana sih Si Tristan warna oi Kenapa sih Tante Ella Tante Ella 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 Kapan tiga jam lagi ya kerja ya Baiklah Ya yang lapar makan Ya yang lapar makan Barnabas ini cepat banget ya Bikin lukisannya Tau-tau sudah selesainya sampein Wah Wah Om Digo Tolong itu bukunya Jangan ditaruh disitu Maksud aku Taruh inventory Please Kita open Mana tadi buku teh Nah gitu Ini buku Apa lagi Buku PR Jaman kapan ya Masih ada aja Kita jual-jualin aja Ini juga udah selesai ya Kita gak usah Voodoo Doll again Kita jual aja Sawer Supaya kita gak berbuat Kejahatan terus Elsa udah bangun toh Makan dong kamu Biar gak galau Dia lagi ngobrol sama bapaknya Ternyata Pas banget lagi bapaknya ada disini Sabir Jadi makan malam keluarga ya Tapi kalian lagi fokus Soalnya lagi ngerjain kerjaan Itu udah ketemu deadline banget Why Sadness Eternal From eternal life Karena dia hidupnya selamanya Sebagai vampir ya abadi Jadi dia suka merasa sedih gitu loh Kasian juga sih ya Apakah kita harus mengubahnya menjadi manusia Sabir What do you think Eh dia tumben banget Cepet banget ya Nulisnya ya Apa karena level 1 Nulisnya udah level 8 Sabir Dia sekarang udah bisa bikin Buku tentang Science gitu Yang ilmiah-ilmiah gitu Keren kan Oke ya Sabir Sampai disini dulu kita Main The Simpat Vampires Bersama keluarganya Teteh Ella Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti nonton Like share dan komen Dan sebagainya juga Ke teman-teman kalian Sampai makin seru Dan ya sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa